Pemirsa sebelum kita mengenal vaksin COVID-19 yang kini terus gincar diberikan pada seluruh masyarakat dunia. Teknik penjagaan pengelolaan infeksi penyakit sebetulnya sudah dilakukan sejak zaman yurani kuno yaitu 429 sebelum masehi. Dimana sekelompok orang yang mengalimi cacar tak terinfeksi untuk kedua kalinya. Hingga dikenallah teknik variolasi yang dikembangkan oleh bangsa Tiongkok pada tahun 1000 masehi. Yaitu bentuk kuno dari vaksin dengan cara memindahkan virus dari lesi orang yang mengalami cacar ke orang yang sehat. Teknik ini pun menyebar hingga Eropa. Di abad ke-18, orang dokter bernama Edward Jenner asal Barclays sebuah desa di Inggris melakukan teknik variolasi untuk mencegah wabar cacar di negaranya. Saat itu Jenner memperhatikan banyak peternak sapi di desanya yang tertular cacar sapi. Namun menjadi kebal dan tak tertular kembali oleh virus cacar sapi. Jenner kemudian melakukan pengujian pada seorang anak berusia 8 tahun yaitu James Pippe di dua titik saat mewabahnya cacar di Eropa pada tahun 1796. Dokter Jenner mengambil lesi virus cacar sapi dari seorang peternak dan menelakkannya pada lengan pips. Namun bisa sembuh dengan cepat. Beberapa pekan berikutnya, Jenner kembali menyuntikkan virus variola atau cacar air di lengan James Pippe. Hasilnya, pips justru kebal terhadap cacar air. Jenner pun mulai melakukan penelitian dengan serius dan melakukan uji klinis pembuatan vaksin cacar pertama di dunia. Ketekunannya pun membuahkan hasil. Setelah WHO memperbesar cakupan pemberian vaksin untuk mengalahkan penyakit cacar di dunia pada tahun 1958. Terima kasih telah menonton!